Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi hari ini aku membuat kue sagu keju lumer nah untuk kalian yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya kalian bisa langsung aja tonton videonya sampai selesai 250 gram tepung sagu 75 gram keju parut 70 gram gula halus 1 butir kuning telur 100 gram margarin 30 ml santan kental siapkan wajan lalu masukkan tepung sagu ini kompornya udah aku nyalain sekarang mau aku sangrai tepung sagunya sampai terasa kering gunakan apinya kecil aja jangan terlalu besar ya setelah tepungnya ringan dan kering kayak gini aku mau langsung aja matiin kompornya lalu angkat dan biarkan sampai dingin langkah selanjutnya sekarang aku mau masukkan margarin lalu masukkan gula halus ini mau aku saring dulu gula halusnya supaya tidak ada yang bergerendil lalu mixer dengan menggunakan kecepatan sedang aja sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya masukkan kuning telur mixer kembali sampai tercampur rata matikan mixer lalu masukkan keju parut setelah semuanya tercampur rata lalu matiin aja mixernya nah disini ada santan aku masukkan aduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini lalu aku mau masukkan tepung sagu sambil diayak masukkan sedikit-sedikit sedikit sedikit aja dulu aduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur rata masukkan lagi tepung sagu lakukan sampai semuanya selesai nah teman-teman ini semuanya udah tercampur rata tepung sagunya udah aku masukin semuanya ke dalam baskom langkah berikutnya aku udah siapkan plastik segitiga dan aku akan masukkan adonan kuenya ke dalam plastik segitiga ini dia adonan yang udah disimpan di plastik segitiga ya siapkan lagi satu bungkus plastik setelah segitiga segitiga lalu ujungnya ini dipotong atau digunting nah kayak gini siapkan split masukkan ke dalam plastik nah kayak gini ya teman-teman lalu ambil satu bungkus adonan kuenya potong juga ujungnya masukkan ke dalam plastik yang sudah diisi split nah lu kita pencet kayak gini oke di sini aku udah siapkan loyang yang sebelumnya udah aku olesi ini dengan margarin langsung aja aku mau tuangkan adonannya data nah teman-teman sekarang ini mau aku oven disini aku udah siapkan ovennya udah aku panasin terlebih dahulu langsung aja aku buka lalu masukkan disini aku gunakan suhu 150 derajat celsius api atas bawah untuk waktunya sampai matang aja karena setiap oven tuh berbeda jadi kenalin dulu oven masing-masing sambil nunggu kue sagunya di oven sekarang aku mau semprotkan kembali adonan kue sagu ke loyang yang udah diolesi margarin nah kalau udah seperti ini sekarang disimpan aja dulu nah teman-teman ini kuenya udah matang sekarang aku mau keluarkan dari oven lalu aku mau lanjut lagi panggang nah untuk teman-teman panggang semua kue sagunya sampai selesai ya oke teman-teman ini dia kue sagu keju lumer ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like, komen, dan juga di share ya videonya sampai ketemu di video dapur desi selanjutnya bye bye